Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemiarsa dimana saja anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng pada kesempatan ini saya Bang LG akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian ke-15 terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam rezeki Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Selamat mendengarkan Salman tiba kembali di Jakarta keesokan harinya setelah mandi dan istirahat sebentar sore itu dia terus ke rumah bijri dia ingin menyampaikan seluruh persoalan yang telah disepakati dengan orang tuanya seluruh keluarga bekas perwira itu sore ini lengkap berada di rumah cuma saja suasana kelihatan agak ngurung bekas perwira itu menceritakan kepada Salman bahwa mahila tidak pernah kelihatan lagi di pilak dia telah menghilang penjaga pilak serta orang-orang yang tinggal di sekitar pantai sudah tidak pernah menyaksikan orang aneh itu dengan pakaiannya yang dekil baik dikala matahari pagi sedang memancarkan sinarnya yang kekuning-kuningan maupun di senja hari tak kalah matahari turun biasanya pada saat-saat seperti itu orang-orang menyaksikannya berjalan dengan anggun dalam keanehannya menurut penjaga pilak dia dan orang-orang sekitar pantai seperti kehilangan dan kepergiannya yang tiba-tiba itu menimbulkan tanda tanya pula adakah hal-hal yang tidak berkenan di hatinya atau memang sudah waktunya dia harus menghilang dari daerah itu lalu pada suatu saat dia akan muncul kembali dengan keanehan lain tak seorang pun yang bisa menjawabnya bagi Salman sendiri dia merasa sayang juga karena tidak sempat berkenalan lebih jauh dengan Mahila dalam hatinya menduga Mahila sedang menyusun suatu rencana besar dengan tujuan tertentu sebelum rencana itu rampung dia mengasingkan diri dulu di sini dengan berpura-pura berpakaian ganjil seperti orang sinting kami merasa kehilangan juga kata bekas perwira itu kemudian bapak tidak bisa menduganya siapa dia tanya Salman ingin tahu tidak dia tiba-tiba saja muncul di pilak secara aneh sekarang dia menghilang pula secara aneh selapijri kalau dipancing untuk membuka dirinya dia sangat pintar mengelak menilai caranya bicara dia orang pintar kata Salman karena itu mungkin dia benar-benar mahluk halus atau wali seperti kita duga semula potong Yulia sudah lah kita tidak usah memperpanjang lagi soal Mahila anggap saja dia pernah menjadi teman kita yang sanggup menimbulkan berbagai macam kesan bagaimana keadaan orang tuamu tanya bekas perwira itu kepada Salman mengalihkan percakapan baik-baik saja mereka tidak ingin ke Jakarta mungkin dalam waktu dekat sambil mengucapkan kalimat itu Salman memohon dalam hati agar bekas perwira itu tidak memperpanjang pertanyaan mengenai bapanya dia takut bekas perwira itu menanyakan hal-hal lain tentang bapanya tapi pertanyaan itu cuma sampai sekian hati Salman lega Salman memberi isyarat kepada Fijri bahwa dia ingin mengajaknya jalan-jalan sore ini ajakan itu disambut gembira oleh Fijri setelah meminta izin kepada bekas perwira dan istri mereka pun berangkat sebagai basa-basi Fijri menawarkan Yulia untuk ikut tapi dia menolak Yulia memahami bahwa Fijri pun tidak ingin ditemani atas persetujuan bekas perwira itu mereka boleh memakai mobil tapi dengan pesan jangan terlalu malam pulang waktu Salman datang tadi tidak bersekuter karena masih merasa capek lampu-lampu reklama raksasa yang ingin menguasai tempat-tempat yang kosong di atas gedung atau trotoar-trotoar mulai memancarkan sinarnya yang menyilaukan mata ketika kedua kekasih itu berseluncur dengan mobil menuju Taman Impian Jaya Ancol Salman yang duduk di belakang setir walaupun tadi waktu berangkat Fijri menawarkan diri untuk menyetir tawaran itu ditolak oleh Salman dengan alasan bahwa Fijri belum stabil memegang setir sesungguhnya mereka jarang kemari karena merasakan tempat hiburan ini terlalu riah terutama malam hari di sini di bawah tenda-tenda atau di bawah pohon-pohon sepanjang pantai terlalu banyak pemandangan yang tidak enak dilihat terlalu berani orang-orang berbuat di luar batas rasa susila di sini semua nilai seakan kabur karena tidak pernah diperhitungkan lagi semuanya adalah keriahan karena memang tempat ini dibangun untuk keperluan itu tapi sore ini mereka datang juga karena di sini mereka bebas berbicara juga bebas berbuat apapun kalau mereka mau tak ada orang yang memperdulikan karena masing-masing asik dengan dirinya sendiri Salman dan Fijri duduk pada sebuah tenda yang terasing sendiri dengan tenda-tenda lain menghadap ke laut lepas angin laut bertiup agak kencang tapi tak sampai mengganggu mereka malah terasa segar sedikit setelah mereka terlepas dari udara Jakarta yang pengap Salman dan Fijri saling berpegang tangan berpelokan kemudian saling berciuman dengan gairah di sini semuanya terasa bebas tidak ada yang mengawasi atau mengintai tidak ada yang ditakuti kecuali diri mereka sendiri dalam keadaan seperti ini apakah mereka sanggup melawan naluri? sebagai laki-laki atau sebagai perempuan normal? kalau mereka sanggup maka selamatlah mereka terutama bagi Fijri kalau tidak dia akan jatuh sebagai perempuan picisan yang gampang dikuasai naluri laki-laki sudah kata Fijri dengan nafas terengah-engah sambil melepaskan diri dari pelukan Salman yang kian ketat pirasatnya memperingatkan bahwa Salman tidak kuasa lagi mengendalikan nafsunya Salman tersentak dia pun melepaskan Fijri dari pelukannya dengan tersipu-sipu dia agak malu karena Fijri sempat memperingatkannya maafkan aku katanya seperti menyesal kau seperti kuda kata Fijri berkelakar lebih baik seperti kuda daripada seperti kura-kura Salman berkelakar pula keduanya tertawa terbahak-bahak lain kali jangan bertingkah seperti tadi aku berjanji apa jadinya kalau ya apa jadinya potong Salman berkelakar kau jangan main-main aku sungguh-sungguh aku juga sungguh-sungguh keduanya tersenyum Salman memberikan ciuman kasih pada Fijri Fijri membalasnya dengan ciuman pula dan bagaimana kabar tentang orang tuamu Fijri mulai bertanya baik-baik saja aku telah menceritakan seluruh persoalan kita dan mereka memahaminya aku telah menceritakan siapa orang tuamu karena itu bapakku memutuskan bahwa kau akan dilamar secara resmi bapakku akan datang sendiri dan menceritakan dengan terus terang latar belakang hidupnya beliau tidak mau berbohong misalnya dengan jalan menutupi persoalannya menurut pendapat beliau hal itu tidak bisa ditutupi karena akibatnya kurang baik bagi rumah tangga kita kelak lagi pula mengapa harus ditutup atau akan terbuka dan bila orang tuamu tidak mau menerima kenyataan ini artinya mereka menolak lamaranku bukan salah kita kalau kita kawin tanpa persetujuan mereka ini kepastian yang diputuskan kedua orang tuaku dalam menghadapi hal ini ku minta kau jangan goyah Salman memperingatkan aku sudah siap jawab bijiri tegas keteguhan ini akan kita pegang erat-erat kapan orang tuamu ke Jakarta belum ada kepastian maksudku kita harus benar-benar siap dulu tapi aku sudah siap kita harus menyiapkan barang-barang keperluan rumah tangga dulu terutama tempat tidur di rumahku cuma ada tempat tidur kecil selain itu rumah aku ingin mendandaninnya dulu sedikit agar tidak apok terutama dapur dapurnya harus diganti dulu papan-papannya papan yang lama sudah pada keropos ini supaya kau jangan terlalu kaget karena harus pindah dari rumah gedung yang mentereng ke rumah sederhana di sebuah kampung di hutan kayu Salman kata Salman aku ada uang sedikit uang jajan yang ku dapat dari ayah selama ini aku kumpulkan sedikit demi sedikit uang ini bisa dipakai aku juga punya simpanan sedikit kita satukan uang itu untuk memperbaiki rumah kita Salman dan Pijri Mufakat makan dulu sebelum pulang mereka memesan sate ayam kemudian makan dengan lahap seakan semua persoalan sudah teratasi hari-hari berikutnya kedua sejoli Salman dan Pijri keluar masuk toko di daerah perbelanjaan di Jakarta seperti tuan dan nyonya saja nampaknya Salman menjingjing beberapa buah bungkusan besar begitu pula Pijri mereka membeli barang pecah belah dan keperluan tempat tidur sepre sarung bantal dan sebagainya Salman agak kewalahan juga mengikuti Pijri berbelanja dia terlalu teliti memilih barang dan seleranya terlalu tinggi dia tidak mau barang murahan semuanya harus punya mutu yang baik menghadapi hal ini terpaksa Salman membisikkan ke telinganya sudah lah gak usah yang mahal-mahal memang kenapa kita sesuaikan dengan rumahnya Salman memberikan alasan justru itu karena rumahnya jelek kita isi dengan barang-barang yang bagus tapi tidak sebanding kita sepadankan tapi ini terlalu mahal aku punya duit Pijri memberikan alasan Salman tidak bisa bilang apa-apa lagi diterutuinya saja apa yang dikendaki Pijri memang uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang itu adalah uang Pijri Pijri mengatakan bahwa uang Salman sendiri dipergunakan untuk mendandani rumah sedang isinya akan dilengkapi oleh Pijri jadi ada semacam pembagian kewajiban usul ini disambut dengan perasaan meluap oleh Salman karena sudah ada pengertian dari Pijri dengan uang simpanan yang terbatas tak mungkin Salman melengkapi seluruh kebutuhan rumah tangganya apalagi kalau nanti kabin mereka berlangsung dengan baik maka uang untuk pesta pun harus disediakan setelah selesai keluar masuk toko barang-barang pecah belah mereka mampir ke toko yang memperdagangkan mebel mereka mau membeli tempat tidur lengkap dengan kasur dan bantal kursi dan meja makan meja dan kursi tamu lemari pakaian pendeknya semua keperluan yang berhubungan dengan rumah tangga mereka memilih tempat tidur dari kayu jati yang cukup kuat pada sandaran kepalanya terhias dengan ukiran jepara yang indah dengan motif kembang yang setengah abstrak ukirannya halus dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh seorang tukang yang pandai Fizri senang sekali dengan tempat tidur itu karena itu dia meminta Salman untuk menyetujuinya dan Salman mengiakannya setelah barang-barang itu dibayar kemudian dipesan supaya dikirim ke rumah Salman lalu mereka pulang pembantu rumah tangganya sangat heran melihat Salman pulang dengan begitu banyak barang pecah belah dan alat-alat dapura dia bertambah heran lagi karena pertama kali ini Salman pulang ke rumah bersama seorang perempuan siapa dia pacar atau istrinya yang baru saja dikawininya atau perempuan murahan yang boleh dicomot di pinggir jalan tapi melihat sikap dan pembawaannya perempuan ini orang baik-baik dia sangat cantik tubuhnya penuh berisi sebagai perempuan seakan tidak ada cacatnya selama ini Salman tidak pernah menceritakan kepada pembantunya bahwa dia mempunyai pacara karena semua persoalannya belum jelas sekarang Fijri dibawanya kemari untuk diperkenalkan kepadanya juga supaya Fijri melihat sendiri keadaan rumah Salman rumah itu bakal dia tinggali kelak kalau perkahwinan mereka jadi berlangsung ini Fijri Salman memperkenalkan Fijri kepada pembantunya kalau tidak ada halangan Fijri akan tinggal bersama kita disini kelak kata Salman lagi maksud nak Salman tanya pembantunya tidak mengerti ya Fijri akan tinggal bersama-sama kita tapi belum sekarang rumah ini mau didandani dulu kata Salman lagi jadi nah Salman mau kawin itu rencana kami Bik saya senang sekali karena itu kami beli barang-barang ini sebagai persiapan Salman menjelaskan mengenai barang-barang yang dibelinya mari duduk istirahat dulu ajak si pembantu pada Fijri karena sejak tadi dia berdiri saja setelah itu dia membenahi barang-barang itu kemudian ke dapur Fijri tidak menuruti ajakan si pembantu tapi terus ke belakang memperhatikan rumah itu dari ujung ke ujung Salman membiarkannya biarlah dia sendiri yang menilainya kata Salman dalam hati rumah itu terdiri dari dua kamar tidur kamar mandi dapur yang cukup luas kamar tamu dan di depannya ada halaman yang cukup lebar bisa ditanami pohon-pohon sekarang halaman itu tandus tidak terawat dalam pikiran Fijri rumah itu cukup luas cuma tidak terurus rupanya Salman agak jorok mengurus rumah kamar tidurnya dibiarkan berantakan disana sini ada koran dan buku-buku setelah dibaca dibiarkan berantakan sedang kamar tidur yang satu lagi dijadikan kamar kerja oleh Salman disini ada meja tulis rak buku dan ada dipan untuk tidur-tiduran mungkin juga sebagai tempat tidur tamu kalau ada tamu dibanding dengan rumah orang tuanya tentu saja semua ini bukan tandingannya bukankah dia datang kemari tidak untuk membanding-banding bantahnya dalam hati dia datang karena dorongan rasa cinta yang telah terpadu dengan Salman dia datang kemari karena demikianlah yang mereka sepakati bersama mereka akan membangun kehidupan sebagai suami istri disini di rumah yang sederhana ini jauh dari kemewahan dan bukankah ayah dan ibunya dulu juga memulai kehidupan mereka dengan kesederhanaan sebelum mereka memiliki rumah seperti sekarang sebelum ayahnya menjadi direktur sebuah perusahaan bagaimana pendapatmu tanya Salman setelah pijri kembali ke depan rumahnya cukup luas kalau sudah didandani pasti kau akan betah tinggal disini Salman berkelakar kita akan cat dulu supaya kelihatan rapi sedikit bukan saja dicat tapi aku bermaksud melapisi dindingnya dengan hardball supaya kelihatan rata kapan kau mulai besok pun bisa aku usulkan atasnya dicat putih sedang temboknya yang sepotong itu dicat hijau muda aku akan berusaha mencatnya sebagus mungkin dan menurut pendapatmu kamar tidur kita nanti yang mana tanya Salman aku senang yang kau pakai sekarang aku juga senang disitu jadi itulah yang bakal menjadi kamar pengantin kita Salman berkelakar bukan di bawah pohon atau di bawah tenda di binaria seperti yang ingin kau paksakan tempoh hari potong pijri cepat kau masih ingat saja tentu saja karena sangat berbahaya bayangkan betapa pahitnya seorang gadis yang telah kehilangan keperawanannya yang telah kehilangan keperawanannya sebelum kawin karena itu aku ingat terus untung saja aku cepat sadar kalau tidak kalau tidak ulang Salman tapi kalimat itu tak sempat diteruskannya karena pembantunya tiba-tiba muncul dengan minuman air jeruk dingin sudah lah sekarang minum dulu kita tak usah mengingat-ingatnya lagi kata Salman setelah pembantunya pergi pijri tidak menjawab keduanya minum dengan girang setelah agak sore baru Salman mengantarkan pijri pulang perasaan pijri diliputi oleh keriahan yang sangat gambaran tentang dunia baru yang akan dimasukinya kelak bersama Salman sangat menggairahkannya terlalu diliputi oleh kegembiraan yang meluap-luap detak jantungnya sangat keras meskipun segalanya belum jelas betapa kiranya perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua andai kata bapaknya tidak mau menerima besan yang pernah menghancurkan kawan-kawannya sebagai pejuang tapi justru itu suatu aponturisme yang mengasihkan juga demikian pijri membayangkannya dia lepas dari rumah tanpa iringan pandangan kesayangan tanpa restu tanpa bakal material maupun moral seperti lajimnya diberikan para orang tua pada anaknya yang akan menempuh hidup baru tapi inilah keistimewaannya keberanian serta kesanggupan mereka diuji untuk hidup berdikari tidak menggandul pada orang tua atau orang lain Yulia merasakan ada perubahan yang menyolok pada pekerti Fijri akhir-akhir ini terutama setelah Salman pulang dari Bandung rupanya suatu kepastian sudah di tangan orang tua Salman sudah setuju karena itu nampaknya mereka akan melangsungkan perkawinan itu dalam waktu dekat di samping itu Yulia melihat Fijri sibuk sekali sebentar-sebentar dia menghilang dari rumah kalau ditanya kemana dia selalu mengatakan ada urusan dengan kawan-kawan sekursus padahal dia ke rumah Salman mengawasi tukang yang sedang mendandani rumah itu dia mengawasi harbor supaya kelihatan rapih kalau dicat nampak manis waktunya habis pemirsa dicukupkan sekian billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati